Hai semuanya Hai guys Balik lagi sama kita Karen Grat Hari ini aku kelaparan nih Aku udah bener Jadi ceritanya mencoba Interminent Fasting Jadi makannya itu cuma boleh dari siang Sampai sore Jadinya sekarang udah lapar banget Jadi hari ini kita mau nge-review apa nih Gratia? Jadi kita mau cobain fried chicken-nya pizza Nah tapi fried chicken ini emang aku lumayan penasaran sih Karena dia bilang pake saus gravy ya? Udah gitu harganya lumayan mahal Hampir 50 ribu, 49 ribu guys Fried chicken termahal fast food Oke jadi tanpa berlama-lama Kita keluarkan pizza hat kita Udah nyampe kan Aku pesen banyak soup-supan Ya pizzanya juga nih kan Laper kan jadi tanya kan Itu kayaknya bukan pizza deh Katanya mau licu ayam goreng Kenapa pesen pizza juga kita Pengen kan? Oh gede lagi Oke Ini mukbang nih Mukbang Banyak banget Hidap Oke kita langsung Buka satu persatu dulu ya Yang pertama kita mau buka dulu soup-nya Jadi ini soup-nya Hoki-hokian Atau untung-untungan Karena dia soup of the day Oh jadi beda-beda Jadi kalau kalian dapetnya soup-nya lagi gak enak Ya itu salah sendiri ya kan Kalian bisa gak enak Gak tau Gak suka kali Jadi ini tuh ada faktor keberuntungan atau faktor luck-nya ya Karena setiap hari tuh menu soup-nya itu beda-beda guys Soup of the day Jadi bisa besok Jadi ini soup of the day-nya hari ini Soup jagung Soup cream soup ya Ada ayamnya Standar aja sih Gak ada yang terlalu exciting ya Biasa aja Biar gak seret lah Iya biar gak seret Nah terus ini menu kedua Menu yang unik juga nih Thai chicken rice Yang ini Thai chicken rice Wow Ini harganya 46 ribu guys Jadi kalian dapet semacam kayak nasi goreng gitu Gak tau ada nasi goreng atau nasi bumbu Terus ada ayamnya Dikasih mayones gitu Tempat potong Terus ada sayuran sama bawang bombay 46 ribu Berarti gak ya? Lanjut lagi Oke ini bintang utamanya dulu lah ya Bintang utamanya dulu Baru abis itu kita masuk ke kotak-kotak ini ya Oke Nih jadi kita lihat Oh ini ini 49 ribu nih Eh salah N.I.eng Jeng 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 Ayam goreng Oh iya beneran ayam french chicken sih Dikasih gravy Artulang ya Iya paha ya Gede amat nih paha Ini paha tergede Yang pernah aku lihat deh Iya ya Buset Jadi menurut aku ini beda 3000 Tapi ini dagingnya jauh lebih banyak Terpada yang ini ya Iya bener bener Ini dagingnya mungkin dua kali lipatnya Yang Thailand ini Cuma ini gak ada sayurnya Oh ada sih Apa namanya Letus Coba kita cobain Itu apa Ini aku pesen yang Oh biasanya kan Dusketa itu kan kalo gak sapi Ayang Udang Ini unik nih Tuna Tuh Tuna diatasnya diparutin keju Diatasnya diparutin keju tuh Wadaaw Dusketa itu adalah Potongan-potongan roti garlic bread Yang ditaruhin daging diatasnya ya Harus dibuka dulu segelnya Gret Iya ini segelnya belum rusak nih Siap Wuh Wadaaw Ini dia nih Aku paling suka yang stuff crust Yang biasa ini Yang pikir ada keju ya Ini misalnya aku pilih yang Black pepper beef Wih Ini paling jarang ya Ya apa gak pernah ya Ini kok keliatannya kayak chicken ya Apakah aku salah pesen ya Ternyata Yang dipesan beneran salah Yaitu yang chicken Tapi gak apa-apa Tapi sama-sama black pepper Sama-sama black pepper Yaudah Emang dipesan buat enak kok Biarin aja Chicken-chicken-chicken dan tuna ya Chicken-chicken-chicken dan tuna Iya bener Iya Bingung saya Jujur bingung sekali Yaudah yuk Yuk kita cobain Yuk Aku mau memberikan kamu kehormatan nih Untuk cobain supnya dulu Wuuu Mau pakai cloutonnya sih enak Mau dong Oke aku masukin rotinya Wuuu Sayangin garing-garing Aku sih mau gadoain cloutonnya Kayak biasa Iya biasa Ada wangi margarinnya Hmm 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 Kenapa ini supnya Lebih gurih daripada keliatan ya Keliatannya kan gak polos-polos itu Tapi enak wangi Betul ada hitam gak menurut kamu Enak sih kalau udah ada hitam Coba ini ya Hmm sayang kurang panas ya Iya Karena udah delivery free Kalau lebih panas pasti lebih enak Kalau lagi makan yang kering-kering Ada ini jadi dia nolong Jadi gak terlalu kering Kan biasanya dia kalau disana ada paketan ya Hmm Iya bener Salat dapet soup Oke Kita mulai ke bulus ketanya ya Oh udah duluan ya kamu ya? Belum aku cuma ngerapain kejunya Oh iya Wuuu Tunanya wangi banget Nih guys Tapi sayangnya kejunya gak melting ya Kejunya kayak keju parut biasa Coba yang gak pakai sambal dulu lah ya Cheers Cheers Makan bareng guys Hmm Enak sih tunanya Cuma sayangnya kurang garing ya Rotinya agak lembek ya kali ini Hmm Biasanya kalau tiap pisang lebih garing Hmm Tapi tunanya enak banget Kayaknya mereka udah siapin ini Hmm Terus mereka bikin pisangnya kan lama Jadi pas lagi bikin pisangnya Ininya keburu lembek Mungkin sih Tapi untung gak alat ya Cuma lembek Guys tunanya tuh udah dicampur kayak pakai mayonaise gitu Gak pelit loh tunanya Tapi aku lebih prefer tetap yang udang atau yang bipsing Oh iya? Hmm Aku sama sih Hmm Soalnya sama-sama enak Beda enaknya Hmm Pakai sambal dikit gak? Bikit aja Hmm 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 Roti Berus kayak tuna pakai sambal atau saus Hmm 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 Emang gak pakai sambal kalau aku Hmm Bener, oke Hmm Aku mau lanjut lagi Ini ke Thai Chicken aku Hmm Jujurnya aku gak tau kenapa dibilang Thai Chicken Padahal ayamnya itu Menurut aku polos banget Gak ada bumbu Thai-Thainya sama sekali Atau nasinya Kayak bener-bener ayamnya itu cuma ayam goreng katsu gitu Dikasih mayonaise 3 potong Sama sayurannya juga polos banget Jadi gak ada Gak ada yang kayak keliatan Thai apapun Kita coba aja lah ya Ini kalau nasinya gak ada rasa Thailand-Thailannya Atau yang mau jadi Thailand? Coba kita cobain aja deh Penting nih nasi ini Iya Kalau kan ayamnya gak Thailand soalnya Ini nasinya padahal udah warna merah-merah gitu ya Ya harusnya sih lebih berasa nih Thailand Chicken Rice Kan bareng yuk Biasa aja asin-asin cuma ada wangi daun bawang Ada wangi serai gitu Ada kayak Ais manis asamnya tapi dikit banget Iya gak sih? Iya Terus ini gak gurih ya Jadi kayak nasinya masih bisa dibilang kayak agak tawar gitu loh Jadi masih bisa dimakan pake lauk gak asin ya Gak untuk nasi Kalau dia mau bilang ini nasi goreng Agak kelembekan Kalau menurut aku Coba ayamnya lah Siapa tau ayamnya memang beneran ada rasa Thailand-Thailannya Itu kayak ayam katsu gitu Dibalurin pakai mayonnaise Kamu coba coba Kecil tapi ayamnya ya Tuh Gak ada Thailandnya Tapi ini ya Ini ayamnya bukan nugget guys Jadi kayak chicken strips gitu ya Dan kulitnya gak ketebelan Ayamnya lumayan berasa Oke sih Enak juga nih Cuma Maksudnya bilangnya katsu aja nasi goreng katsu gitu ya Tapi aku kalau makan pizza aku jadi keinget eel Kenapa Karena pernah kita video pertama kali di B1 sama eel Udah Cobain apa Hitam ya Enggak Makan aja Yang dulu banget Yang masih Gila Jadi lu cuma ngasih gue Bintang utama kita nih Ayam Gede banget Raksasa Ini guys jadi ayamnya gede banget Bentuknya kayak paha bawah ya Tapi kayak gede dan gepeng Kayaknya ini bukan cuma paha bawah deh Ini kayaknya paha bawah sama atas jadi satu deh Oh gitu ya? Ya kayak diambung gitu Oh ya 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 Kayak sepaha gitu lah Langsung cobain aja ayamnya dulu gilet Semuanya nih Hmm dinget aja Oke Jadi karena bawahnya tuh daun Jadi ini tepungnya mushi gitu Liat gak sih lembek-lembek gitu tuh Oh jadi gak crispy ya Iya iya Mana bagian-bagian yang gak Oh iya Ini guys ini bagian bawahnya kan Jadi tepungnya tuh kayak hancur Tapi atasnya crunchy gak? Hancur-hancur gitu Bagian atasnya? Enggak juga Coba ya Kayaknya tepung yang dipakai tuh beda deh Sama tepung-tepung ayam goreng lainnya Beb Hmm Iya ya Bukan tepung yang sama Kayak doangnya tepung jagung Kalo dari rasanya tuh ya Kalo gak pake saoset sih masih biasa aja sih Maksudnya kayak yaudah gitu Bener deh aku saranin lain kali Jangan digabung sama daunnya Jadi kayak lembek basah gitu Coba kamu cocokin ke ini ya Cobain pake gravy lah Siapa tau membantu Oke Udah pake gravy-nya ya Udah pake bumbunya Bumbunya yang enak Bumbunya enak ya? Enak Ada jamur-jamurnya gitu kayaknya ya Kayak saos steak Tuh guys Bumbunya, gravy-nya banyak sih Gravy-nya enak sih Dan kental Makan bareng yuk Aku coba makan nasinya Hmm Gravy-nya enak sih bener kata kamu Hmm Wah Beb nasinya juga enak Beb Coba Beb makan makan nasi Beb Hmm 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 Ya kan? Kulitnya tebel banget sih ini Tebel tapi gak gali Ini masih kayak berasa tepungnya gitu ya Bagi yang dalam itu Kayak masih banyak tebel banget tepungnya Cuma Karena rasa Menurut aku rasa ayamnya udah rada asin Gravy-nya juga asin Jadi pas digabungin enak sih Cuma asin banget gitu Nasi-nya juga agak asin sih Hmm Tapi nasinya menurutku enak jauh lebih enak daripada nasinya yang say tadi Ini ya aku cobain Nasi sama gravy-nya aku gabungin ya Mungkin kalo lagi pergi segeng Terus ada yang gak suka pizza makannya nasi ini ya Iya gak suka keju Hmm Oke Gravy sama nasinya enak Yuk kita makan pizzanya aja yuk Beb Pizzanya mah udah pasti terjamin lah Black pepper Pake stuff crust cheese ya kan Ini guys Geju-gejunya Makan pinggirnya dulu atau tengahnya dulu ya Aku udah pinggirnya Ini guys tuh Black pepper chicken Chicken black pepper enak loh Beb Udah cobain tadi Hmm Hmm Potongan ayamnya bisa dibilang banyak juga sih Iya Ada paprika-nya Hmm Sama ada bawang bombay-nya Rotinya gak ketebilan pas Dan black peppernya gak putus-putus banget ya Masih bisa buat anak kecil Hmm Kira bisa kesampaian kita makan pizza hut Hmm Oke jadi kesimpulannya menurut aku hari ini Menu-menu nasinya pizza hut ini Menurut aku bisa lebih enak lagi sih Soalnya mereka punya potensi Apa namanya Bumbu-bumbunya tuh udah lumayan nih Kayak gravy-nya Iya Terus potongan ayamnya juga besar Nasi-nasinya tuh enak sebenernya Kayak nasi jamur ini enak nih Oke guys Jadi kita udah review Fried chicken-nya pizza hut Menurut kalian gimana Kalian pas ngeliat Bentuknya kalian pengen gak nyobain Dan kalo kalian pengen tulis di komen di bawah Kenapa kalian pengen nyobain ya Atau kalian ada yang emang menu favoritnya ini Hmm Kas tau kita juga di komen ya Dan kasih tau kita lagi menu-menu makanan apa sih Yang kalian mau kita cobain Kita ketemu lagi siap hari selesai Jumat dan Minggu Jumat 7 malem Ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Bye 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 bye